10 Merek Obat Asam Urat di Apotek Paling Ampuh Sebelum menonton video ini, bantu kami agar terus semangat membuat konten tentang kesehatan dengan klik subscribe. Berikut ini 10 obat peredan nyeri dan peradangan, obat asam urat jangka pendek. 1. Recolfar, Kolchicine Obat dengan kandungan kolchicine biasa digunakan untuk mencegah atau mengobati asam urat yang disebabkan oleh terlalu banyaknya kadar asam urat dalam darah. Kolchicine menekan jumlah sel darah putih ke area peradangan untuk meredakan radang sendi dan mengurangi rasa nyeri. Namun, ini bukanlah obat penghilang rasa sakit. Salah satu kolchicine yang banyak digunakan untuk mengatasi asam urat, yaitu recolfar. Rentang harga, Rp 56.160 sampai Rp 208.650. 2. Methilprednisolon, Kortikosteroid Kortikosteroid adalah obat dengan kandungan hormon steroid yang berperan dalam meredakan peradangan atau inflamasi di dalam tubuh dan menekan sistem kekebalan tubuh yang berlebih. Methilprednisolon merupakan salah satu obat yang termasuk kortikosteroid. Obat ini berperan dalam mengatasi penyakit radang sendi, rematik hingga gangguan sistem imun. Methilprednisolon mampu mencegah dan menghentikan zat penyebab peradangan, nyeri dan pembengkakan. Rentang harga, Rp 6.000 sampai Rp 93.000. 3. Ibuprofen Ibuprofen biasa digunakan untuk meredakan nyeri dan peradangan. Seperti radang sendi, sakit gigi, hingga nyeri saat haid. Ibuprofen mampu meredakan nyeri dan peradangan, dengan cara menghalangi tubuh dalam memproduksi prostaglandin. Dimana ini adalah senyawa yang menyebabkan peradangan dan rasa sakit di tubuh. Obat ini sendiri termasuk dalam golongan obat anti-inflamasi non-steroid atau non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAID. Rentang harga, Rp 7.200 sampai Rp 70.000. 4. Aklonac, kalium diclofenac Kalium diclofenac juga termasuk sebagai obat anti-inflamasi non-steroid. Kandungannya membantu mengobati nyeri ringan hingga sedang. Obat kalium diclofenac biasa digunakan untuk mengatasi radang sendi, pengapuran tulang, hingga sakit gigi. Salah satu obat kalium diclofenac yang banyak digunakan, yaitu Aklonac. Rentang harga, Rp 12.000 sampai Rp 134.000. 5. Provenit, ketoprofen Ketoprofen umum digunakan untuk mengatasi nyeri dan peradangan akibat asam urat, artritis, cedera, hingga meredakan nyari setelah operasi. Ketoprofen bekerja dengan menghambat enzim penghasil prostaglandin yang menimbulkan peradangan di tubuh. Provenit merupakan obat dengan kandungan zat aktif ketoprofen yang bisa digunakan untuk mengatasi asam urat. Rentang harga, Rp 17.600 sampai Rp 195.000. 6. Celebrex, celekoksib Satu lagi obat golongan anti-inflamasi non-steroid yang biasa digunakan untuk mengatasi gejala nyeri dan peradangan terutama pada persendian, yaitu celekoksib. Celekoksib diketahui berisiko lebih kecil pada tukak lambung dibanding obat sejenis lain, namun tetap harus berhati-hati pada penderitamah. Salah satu pilihan obat asam urat dengan kandungan celekoksib adalah celebrex. Rentang harga, Rp 176.000 sampai Rp 578.000. 7. Probenit, Probenesid Probenesid adalah obat untuk penyakit asam urat. Obat ini mampu menurunkan kadar asam urat dalam darah, sehingga mencegah radang sendi. Namun, obat ini tidak dapat meredakan serangan asam urat yang sedang terjadi. Karena penggunaannya lebih untuk pengobatan jangka panjang. Probenit merupakan merek dagang obat asam urat yang mengandung Probenesid. Rentang harga, Rp 25.000 sampai Rp 325.000. 8. Puri Cemia, Alopurinol Alopurinol berperan dalam menurunkan kadar asam urat dalam darah dengan menghambat santin oksidase. Zat yang menjadi penyebab jumlah asam urat berlebih. Alopurinol bisa membantu mengatasi kondisi akibat asam urat berlebih, seperti gout dan gangguan ginjal termasuk batu ginjal. Salah satu obat Alopurinol untuk mengurangi kadar asam urat berlebih adalah Puri Cemia. Rentang harga, Rp 35.500 sampai Rp 416.000. 9. Zilorik, Alopurinol Selain Puri Cemia, Zilorik merupakan obat untuk asam urat yang juga mengandung Alopurinol. Zilorik bekerja untuk menurunkan konsentrasi asam urat dalam darah dan urin, sehingga dapat mencegah terjadinya nyeri sendi akibat penumpukan asam urat dan menghindari kondisi batu ginjal. Rentang harga, Rp 26.500 sampai Rp 570.000. 10. Feburik, Febuksostat Febuksostat merupakan obat yang digunakan untuk pengobatan di peruri semia kronik atau asam urat. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah menyetujui edaran produk obat keras Febuksostat dengan nama dagang Feburik. Pemberian Febuksostat pada pasien di peruri semia kronik dengan deposisi kristal urat, termasuk riwayat atau adanya topus, gout artritis dan urik nefrolipiasis, efektif menurunkan kadar asam urat. Rentang harga, Rp 200.000 sampai Rp 650.000. Itulah 10 merek obat asam urat paling ampuh yang dijual di apotek. Selain mengonsumsi obat-obatan yang direkomendasikan dokter, agar penyakit asam urat bisa dikurangi dan dihindari akibat penyertanya, maka terapkan juga pola hidup sehat dan hindari makanan yang memberi dampak buruk terhadap kondisi asam urat berlebih. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video serba-serbi herbal lainnya.